Yo, oke teman-teman, balik lagi sama Bang Wizi Dan yap, kali ini Bang Wizi akan memberikan suatu hal yang cukup menarik nih Kalian tau gak tentang game ini? Girls Frontline 2 Oke, ini merupakan suatu hal yang cukup disayangkan ya Mengapa ada hal ini? Karena, bom rating 1 ini sudah masuk ya Dan sudah ada sejak kemarin-kemarin teman-teman Entah teman-teman apa yang terjadi Yang jelas disini kita harus lihat problem utamanya itu dimana sih So, disini sudah ada beritanya Girls Frontline 2 sudah resmi membuka tahap open beta di Cina Sepertinya kurang mendapatkan rep sesi baik dengan berbagai review, bom Nah, dilansir dari Reddit Disini Bang Wizi buka Reddit-nya Dan ya betul saja banyak sekali hal-hal yang dibicarakan ya guys ya Misal not no currency for pools Uninstall bug dan sebagainya Story-nya juga jelek dan sebagainya Ini banyak sekali komentar yang kecewa ya guys ya mengenai Girls Frontline ini Nah, kita bahas tentang Uninstall Book ini nih Uninstall Book ini sudah mungkin ya Teman-teman sudah tahu gitu loh Kenapa? Karena ketika kalian menginstall game tersebut Maka ada beberapa file di komputer kalian ada yang hilang Nah, ini bisa jadi bug Banyak yang mengatakan seperti itu ya Dan itu kemarin rame banget di sosial media teman-teman Perihal bug ini Terus disini juga ada beberapa komentar dari Billy-Billy Yang mengatakan hal yang serupa teman-teman Ada banyak sekali hal-hal yang tidak mengenakan Seperti tidak ada fungsi double speed Sehingga gameplay menjadi lambat dan tidak dapat menikmati konten game dengan cepat Nah, untuk fungsi double speed itu Kayak gimana bangkanya Kalian main HSR ya Yang dimana kalian bisa mencepatkan animasinya Seperti itu guys ya Nah, di Girls' Frontline ini nggak ada gitu loh Makanya gameplaynya itu terasa lebih lambat Tutorial sangat lama karena tidak bisa di-skip Waduh Ini memaksa pemain untuk menonton banyak animasi CG Yang menghabiskan banyak waktu Jadi nggak ada animasi skip ya Apa kabar dengan game-game yang story-nya nggak bisa di-skip ya Hadiah untuk melewati level tidak menarik Dan tahap open beta tidak ada event menarik Membuat gamenya kurang berasa rewarding Hmm, disana juga peduli dengan reward ya Atau bansos ya Ya nggak masalah sih Rate gacha sangat rendah Sehingga menyulitkan pemain untuk mendapatkan karakter favorit Oke Rate gacha sangat rendah Ya memang rata-rata di bawah 1% ya Untuk gacha tuh Sistem pengembangannya rumit Tidak praktis Berbagai spesialisasi membuat pemain terpesona Dan desain antarmuka UI yang buruk Jadi katanya UI-nya itu agak sedikit buruk teman-teman Dan masih banyak lagi ya Untuk komentar-komentarnya Oh iya, satu lagi disini juga menyangkut Story NTR teman-teman Ini gue nggak ngerti ya Kenapa kok ada NTR-NTR segala Emang kenapa sih dengan story-nya Ini Bawisi singkat aja So, protagonist is the one doing the NTR itself Jadi disini dikatakan protagonist adalah orang yang melakukan NTR So, disini di notice adalah Type 95 Jadi memang NTR ini sebenernya ada di Type 95 gitu loh guys ya Nah disini Bang Wisi penasaran Type 95 itu yang mana sih di Girls Foreign Line? Oh, seperti ini guys ya untuk Type 95 Hmm, cakep sih untuk karakternya ya So, Bang Wisi nggak tahu secara spesifik mengenai story-nya Nah yang jelas disini juga di notice mengenai NTR-NTR gitu guys ya Lanjut disini juga katanya ada yang bilang meniru gaca Genshin teman-teman Jadi modelnya itu mirip-mirip kayak Genshin untuk gacanya Katanya sih seperti itu Bang Wisi belum coba main sih Karena ini baru aja ada di China ya teman-teman Nah disini juga ada player yang bertanya Selain story NTR ada lagi nggak yang di komplain sama player disana gitu Misal gameplay atau gacanya Itu tadi udah disebutkan ya Bahwa tidak bisa di skip Animasinya lambat ya Gacanya sulit dan sebagainya Jadi memang rata-rata kebanyakan orang tidak suka dengan story-story NTR teman-teman Apalagi ini dibawa ke game Gue nggak ngerti NTR-nya itu di mana Nah sorry Bang Wisi nggak tahu dan nggak paham mengenai story di Girls Frontline Mungkin teman-teman ada yang tahu Nanti coba komen di bawah ya Ini itu yang dimaksud NTR-nya itu gimana Apakah sang cewek atau karakter ceweknya itu Bagaimana gitu kan Selingkuh atau gimana Bang Wisi nggak tahu juga sih ya Soalnya ini banyak banget yang notice itu NTR-NTR Storyline NTR dan sebagainya Dan juga banyak sekali mengenai bug-bug yang tidak kunjung abisnya guys ya Uninstall file kalian barang hilang So gue harap kedepannya lebih baik lah ya Untuk Girls Frontline ini teman-teman Padahal gue pengen main nih guys Kalau udah rilis di global gitu loh Pengen nyoba gitu kan Main Girls Frontline Cuman ya awal-awal di Cina aja udah drama begini Apalagi di global nantinya guys Waduh gue yang takutkan itu Ya seperti ini juga Ada review bombnya gitu loh guys Ini bintang satu semua lo dibili-bili guys Gila sih So gimana guys pendapat kalian mengenai Girls Frontline ini teman-teman Apakah nanti ketika sudah rilis secara global Kalian akan mencobanya Coba tulis komentar di bawah ya Well cukup disayangkan banget ya Mengenai review bomb ini Semoga kedepannya game ini bisa lebih baik lagi Yaudah teman-teman itu aja untuk videoku kali ini Buat kalian selamat beraktivitas Dan jangan lupa Ngopi hari ini Bye bye Sub indo by broth3rmax